Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib Channel yang selalu mengesol atau menjahit Berbagai macam sepatu Berbagai jenis, bentuk, dan merk Dan di kesempatan video kali ini Saya ada sepatu lagi ya Yaitu sepatu apa ini Sepatu Nike Nike Air Relentless Relentless 6 Ini Nike Air Relentless 6 Dan ini Sepatu running ya Jenisnya sepatu running Dan ini Mangap di bagian depan seperti ini Ini nanti dilem ya Setelah dilem tapi kayaknya harus dijahit Mari kita simak di meja pengerjaan Sebenarnya untuk menjahit sepatu Kita harus paham bagian-bagiannya ya Dan ini Bahwa ini bagian Tambalan karet ya Dan ini juga sudah mengeras Dan ini sudah kayak Apa ya Seperti ini Sudah mengeras Sudah bisa terpotong menjadi dua Sudah mengeras Sudah banyak yang mengeras seperti ini ya Bahkan ini bisa dipotong-potong seperti ini ya Terbalah menjadi dua Dan ini menandakan usia sepatu ini juga sudah Sudah lumayan ya Juga Bawah itu Juga bisa dari apa Dari perawatan ya Perawatan yang kurang Tapi menandakan kalau sudah seperti ini Kalau merata itu berarti Usia Sepatu yang sudah Sudah berumur ya Terus solusinya gimana Kalau menganggap seperti ini ya Untuk langkah pertama ya Kita harus mengelem dulu ya Disini saya memakai lem fog Lem fog biru ya Ini saya pakai lem baru ya Lem fog baru Lem fog biru Tapi yang Yang baru Nah ini ya Kita lem dulu ya Ini sebelumnya Sudah saya bersihkan ya Jadi Kawan-kawan itu Jangan langsung dilem Tapi harus dibersihkan dulu ya Karena kalau Videonya sama membersihkan Itu nanti lama ya Kita lem semua bagiannya ya Terutama bagian yang mengelupas Ini sudah terlem Bagian depan juga Ini adalah lem fog Lem fog itu Setelah dilem Itu tidak langsung ditempelkan ya Harus menunggu ke Kering Selama sekitar 15 sampai 20 menit ya Berarti kita Nunggu ya Nunggu selama 20 menit Tapi sembari nunggu Alangkah baiknya kita Mengerjakan hal-hal Lain ya Contoh misal Hal apa Contoh misal Kita bisa Mengerjakan Ini melepas Melepas talinya Atau mengendorkan Talinya ya Jadi kalau saya itu Tidak perlu dilepas Cukup Dikendorkan saja Tapi kalau kalian Mau dilepas ya Silahkan Tapi akan lebih nyaman Jika Dikendorkan saja Talinya Oke ya Setelah kita Kendorkan talinya Seperti ini Bisa mengerjakan Yang lain Contoh misal Contoh misal Contoh misal adalah Kita melepas Bagian ini ya Bagian insol Insol harus dilepas Ini ya Insol Kita lepas ya Sembari menunggu Ini agak kering ya Jadi kita bisa Mengerjakan Hal-hal lain Selain Menjahit Sepatu Nah ini ya Insol Sudah kita Agak lepas sedikit ya Dan Kalau kita menjadi Tukang sol Atau mau menjahit Ini ya kita Lagi melepas Ini ya Kita melepas Insol ya Ini agak susah Karena Insolnya juga Dilem ya Ternyata Depannya juga Dilem Sampai depan-depannya Jadi membuat Saya agak Kesusahan Untuk membongkar Di bagian depan ini Nah ini ya Walaupun susah Tapi tetap kena ya Nah ini Insolnya Ingat ya Kalau kita menjadi Sepatu Insol ini Jangan ikut dijahit ya Mending kalau mau kuat Itu dilem ya Dilem terus ditempelkan Jadi nanti Suatu saat bisa Dilepas lagi Ketika mau dicuci Tapi kalau sudah dijahit Itu gak mungkin Bisa Bisa lepas lagi Oke ya Ini sudah siap-siap Jadi saya akan Jedah dulu Nanti kalau sudah Bener-bener Kering Baru saya akan Akan saya jahit ya Oke ini sudah kering Kalau kita pegang Pakai tangan seperti ini Sudah gak nempel ya Tandanya sudah kering Dan kita harus Menempelkannya Untuk menempelkan Caranya adalah Tangan kita masuk Seperti ini ya Ataupun kalau gak Mau masuk berarti Kita bisa dari depan dulu ya Tapi Paling Nyaman itu Tangan kita masuk Seperti ini ya Jadi kita paskan Nah Untuk Samping juga Kita harus paskan ya Untuk Pertamanya itu Kita harus jahit Bisa dari Yang putih dulu Ataupun yang ini dulu ya Jadi kita bisa menjahit Dua ya Jadi ini yang dijahit Putih atau ini Putih dan Bukan atau Tapi dan depan ini ya Jadi saya akan menjahit Bagian depan dulu ya Biar Atau putih dulu saja ya Putih dulu atau depan dulu Mungkin Depan dulu saja Biar Bisa Nanti ketika Nanti ketika menjadi Bagian yang putih Itu akan lebih Enak ya Ini saya memakai benang Yang hampir-hampir sama ya Warnanya Biru Mulanya dari bawah sini ya Ini sudah mulai dari bawah Dan benang dicantolkan Dibuat lingkaran seperti ini ya Dibuat lingkaran seperti ini ya Dibuat lingkaran Terus kita masukkan Sampai Kena Di bagian Yang mau kita lim Ini ya Dan kita Coblos juga Jahitan keduanya Tapi hati-hati ya Karena ini bagian bawah ini Atau bagian depan ini Sudah rapuh Sudah Bukan rapuh sih Tapi keras Sudah mengeras Kalau kita tarik kencang Pasti dia akan Ratah Ataupun akan Rusak Nah ini ya Disini harus hati-hati banget Oke ini bagian depan Sudah mulai Terjahit ya Terjahit ya Ya jahitan bagian depan Seperti ini Mungkin bisa akan Bisa saya zoom ya Ini ya Bagian depannya Nah ini jahitan terakhir Ini langsung terakhir Ini langsung terakhir Disini Ini terakhir Kita kunci Jahitannya ya Kebanyakan untuk Sepatu running Itu Kawan-kawan itu Susah di bagian depan Terutama yang lepas Seperti ini Karena Bagian depan itu Ketika di lem itu Juga akan susah Bagian depan sini Ini seharusnya Yang enak itu Pake lem Locktive Dan juga Biasanya ketika kita Menjadi cepat running Itu Akan mengecil ya Kalau tidak tahu Teknik atau triknya Hasilnya akan Bukan sedikit lagi Akan menyempit banget Ya kita jahit Bagian ini Midsole nya Yang putih ini ya Dan Tentu juga kita harus Memakai benang warna putih Dan untuk bagian bawahnya Bagian tambalan-tambalan ini Itu gak usah di lem Eh gak usah di lem Gak usah dijahit ya Gak usah dijahit Ketika ada yang Lepas Ataupun sudah Copot Dari Bagian midsole nya Bisa Dipasang ulang ya Tapi ini gak bisa dijahit Karena sudah mengeras Itu tadi ya Ini ada sisa-sisa Patahnya Jadi kalau sudah mengeras Jangan kita Maksa jahit Karena percuma Hasilnya nanti akan Tambah pecah ya Bukan tambah kuat Tapi tambah pecah Ya saya sudah mulai Menjahit ya Saya harus mulai Dari bagian depan ya Kalau sepatu running Yang seperti ini ya Kalau yang dijahit terpisah Seperti ini ya Depan dijahit terpisah Harus kita Menjahitnya Mulai dari depan Jangan dari tengah Kalau dari tengah Nanti kita akan Banyak sambungan Terus nyambung Banyak nyambung Ini ya saya zoom Dan ini Sudah saya zoom Mungkin Mungkin kawan-kawan Biar tahu saja ya Ini hasil menjahitnya Dari depan ya Usahakan lurus Walaupun ini Tidak ada jalan benangnya ya Kalau ketika kita Menjahit cepat Seperti ini Ya running Seperti ini Bahan pilon Kita tidak bisa Membuat jalan benang Dan kita harus Benar-benar pakai Filling ya Agar Hasil jahitan kita Itu lurus ya Dan tentunya Sepasinya Diukur Agar rata Ini ya Seperti ini Ya Dimasukkan Itu hasilnya Usahakan rata Seperti ini ya Walaupun ini saya Tidak pakai penggaris Atau tidak pakai Apapun Tapi tetap rata ya Ini sudah hampir Sampai ke belakang ya Dan lihat Kerapian menjahitnya Dari depan sini ya Sampai belakang sini Dan cara menjahit itu Seperti ini ya Ketika kita Dorong Jarum Nah ini Jarum itu ada Di dalam sini ya Bentar Itu ya Jarum itu ada Di dalam sini Nah ini Benangnya ya Itu jarumnya Kita bisa Cantolkan ya Mencantolkannya Bisa Bentar Mencantolkannya Bisa seperti ini ya Mana tidak terlihat ya Mencantolkannya Bisa seperti ini Dari depan Seperti ini ya Atau bisa juga Mencantolkannya Dari belakang Dari bawah Tapi ke atas Seperti ini Terserah kawan-kawan Kamu dari mana Kalau saya suka dari Yang dari depan Seperti ini ya Dari atas ya Dari atas Terus ke bawah Seperti ini Nah ini ya Sudah tercantol Tinggal kita tarik ya Tarik itu benangnya Akan ikut Nah itu ya Tarik itu Ketika ditarik Benangnya Dia akan ikut ya Nah ini ya Akan keluar ke sini Jadi Benangnya itu tadinya di dalam Ketika ditarik Benangnya akan ikut Seperti ini Oke ya Saya sudah sampai di Agak ujung depan Lagi ya Lihat cara saya menjahit ya Terima kasih Dan untuk Spot-spot running-running Lainnya juga Cara menjahitnya Hampir sama ya Tidak beda jauh Ini paling nanti Depan sini Sudah selesai ya Karena untuk Bagian tengah ini Sudah dijahit Memakai tadi Benang biru ya Tidak beda jauh 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 Bentar lagi selesai dan lihat hasilnya. Tinggal dua jahitan lagi ya, satu, tinggal satu lagi, nah ini terakhir dua kali. Sudah ini kita kunci, habis itu nanti saya perlihatkan hasilnya ya. Nah ini sudah masuk semua, potong, potong. Kita rapikan dulu, memakai alat yang buat merapikan ya. Ini cara merapikannya ya, dirapikan. Benang yang ini, bisa benang ini ya, bisa kita rapikan. Nah setelah ini sudah, bagiannya ini juga ada ya, harus dirapikan ini. Nah ini sudah rapi semua, tinggal kita, saya akan memperlihatkan hasilnya ya. Nah kira-kira seperti ini ya, hasil menjahitnya ini dari ini ya. Nah kira-kira akan lurus seperti ini ya, tidak terlalu malu-malu banget yang punya ya. Ketika dipakai karena jahitannya itu lurus dan rapi ya. Bagian depannya juga saya memakai jalur sendiri. Oke ya kan kawan, itu tadi yang bisa saya share. Ini juga sudah hampir jam 3 ya, sudah hampir jam 4 ya, jam 3 lebih. Waktunya saya persiapan istirahat. Mau beres-beres dulu, habis itu istirahat karena sudah pekel-pekel banget ya. Karena sudah dari pagi. Oke ya kan kawan, saya Erief Dini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.